Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru SMP Negeri 2 SOE. Pada kali ini, Bapak akan membahas tentang struktur dan model teks pidato persuasif. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan mengulas tentang bagaimana struktur dan model dari pidato persuasif. Anak-anak perhatikan yang ingin Bapak sampaikan saat ini. Struktur dan model teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan yang terakhir adalah bagaimana menutup sebuah pidato. Ketiga unsur tersebut merupakan komponen yang harus ada dari sebuah pidato, terutama pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama, salam pembuka. Biasanya dalam pidato persuasif, orang mulai dengan membuka dengan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, atau selamat apapun, atau dengan selamat-selamat yang mereka suka. Salam sejahtera, salam, dan sebagainya. Yang kedua, ucapan penghormatan. Yang kami hormati, yang kami hormati, ini menurut jenjang penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, dan seterusnya. Jadi ini adalah pembukaan sebuah pidato dalam struktur teks pidato. Isi pidato. Yang kedua adalah isi pidato bagian yang penting karena dalam isi mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan yang akan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan sederhana dan juga jelas apa yang disampaikan kepada para pendengar. Ini yang isi pidato. Yang berikut adalah penutup pidato. Adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang disampaikan biasanya berakhir dengan kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Permintaan maaf kepada para pendengar jika ada salah kata, jangan menyinggung perasaan pendengar. Misalnya ditutup dengan, kalau pedang melukai tubuh, pasti ada obat penawarnya. Tapi kalau kata melukai hati, di mana obat yang harus dicari? Jadi ini juga bisa permohonan maaf dan salam penutup. Ini menutup. Yang berikut adalah model-model teh pidato persuasif. Saya membuat ada beberapa model. Ada lima yang saya sajikan pada saat ini. Yang pertama, model pidato kampanye. Yang kedua, model pidato keagamaan. Yang ketiga, model pidato kenegaraan. Yang keempat, model pidato kepemimpinan. Dan yang kelima, model pidato singkat. Yang pertama, pidato kampanye. Secara etimologis, kata kampanye berasal dari bahasa latin, yaitu campaign. Yang artinya lapangan. Kata campaign juga masih terkait dengan istilah lain, yaitu campaign atau juara. Campaign atau minuman sampan. Sempain. Nah, secara unsur juara berhubungan dengan latihan militer yang dilakukan warga Itali, sembari berada di sebuah kampanye, pendesaan. Sedangkan unsur minuman, sempain, menghantu pada kegiatan warga Perancis yang menanam anggur kampanye di kebun mereka. Ini asal mula, kata kampanye. Kampanye adalah rangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar kalayak yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dan dilakukan secara berkelanjutan dalam sekurun waktu tertentu. Ini pengertian dari kampanye. Kegiatan kampanye memiliki unsur penting. Yang pertama, kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu. Yang kedua, sasaran kampanye adalah kalayak dan jumlah yang besar. Lihat kalau kampanye itu. Sasarannya pasti masa banyak. Kegiatan kampanye umumnya fokus pada waktu tertentu dan kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Biasanya ada tim yang mengorganisir mobilisasi masa. Yang berikut, contoh kampanye. Ajakan untuk menyumbang. Ada bencana alam. Ayo kita sumbang. Kasian saudara-saudara kita. Nah ini sudah ajakan. Anjuran pemerintah melakukan imunisasi bagi anak. Sekarang anak 12 tahun ke atas boleh melakukan imunisasi dari COVID-19 ini. 12 tahun ke atas wajib melakukan vaksin. Dan ini pemerintah melakukan hal ini. Ajakan kelompok orang para masyarakat. Tempat yang memilih calon gubernur, calon bupati, calon kepala desa. Anjuran seorang atlet untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan suplemen tertentu. Ini juga model kampanye. Jenis kampanye. Yang pertama, produk-oriented campaign. Merupakan kampanye yang berorientasi pada produk. Baik itu barang maupun jasa. Ini seperti model-model iklan. Jadi kampanye ini dilakukan dalam lingkungan bisnis komersil. Kampanye ini bertujuan untuk membangun cita posisi terhadap produk yang diperkenalkan kepada masyarakat. Yang berikut adalah candidate-oriented campaign. Ini merupakan kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye ini biasanya memiliki latar belakang hasrat untuk memimpin secara politik. Misalnya mau jadi bupati, mau jadi kepala desa, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden. Melakukan ini. Candidat-oriented campaign. Yang berikut. Yang ketiga adalah ideologi atau course-oriented campaign. Kampanye ini bertujuan pada tujuan khusus yang sifatnya sosial. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kotler. Kampanye perubahan sosial. Untuk menangani berbagai masalah sosial, perubahan pandangan, sikap perilaku masyarakat. Contohnya kampanye imunisasi, kampanye ASI, kampanye donor darah, dan kampanye keluarga berencana. Yang berikut adalah jenis kampanye berdasarkan isinya. Anak-anakku, ada beberapa macam kampanye yang bisa kita bedakan di antara isinya. Yang pertama adalah kampanye positif. Kampanye positif berisi pengenalan tentang produk atau seorang yang dikampanyekan. Pada umumnya informasi yang disampaikan, yang baik-baik saja. Tidak ada dalam kampanye itu, kalau kampanye positif itu ada yang dilaih. Tidak. Yang berikut adalah kampanye negatif. Ini yang namanya kampanye dilakukan oleh kompetitor. Isi kampanye yang menyajikan tentang kekurangan produk atau kekurangan seseorang. Pada umumnya kampanye negatif ini didasarkan pada data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Yang berikut kampanye hitam, biasa disebut Black Campaign. Kampanye hitam adalah kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau produk yang menjadi kompetitor. Namun informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam adalah fitnah, bohong, hoax. Itu juga yang sekarang biasanya terjadi. Beberapa media kampanye yang umum digunakan adalah elektronik. Televisi, radio, media cetak, koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Media komunikasi lain. Facebook sekarang, WA, Instagram, Telegram. Semua yang komunikasi, alat komunikasi, komunikasi media sosial. Media luar, poster, burner, b-board, papa nama, media digital. Seperti itu ya. Media sosial email juga bisa, chatting juga bisa. Yang kedua adalah pidato keagamaan. Tadi tentang kampanye. Pidato kampanye. Sekarang pidato keagamaan. Anak-anakku, perhatikan, beda dengan yang disampaikan antara kampanye dengan pidato keagamaan. Dalam pidato keagamaan, pidato yang disampaikan oleh pemuka agama kepada umatnya, baik berupa nasihat maupun pesan dari kitab suci setiap agama. Pidato ini berisi renungan tentang kebaikan dalam menjalankan aktivitas kehidupan dalam persiapan menuju kematian. Ini pidato keagamaan. Yang berikut adalah pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan adalah pidato dari seorang presiden di hadapan DPR pada sidang paripurna dalam membahas RAPBN dan terbuka untuk umum dan biasanya disiarkan oleh televisi atau media-media sosial lagi lainnya. Biasa juga YouTube juga menyiarkan. Pidato kepemimpinan. Pidato kepemimpinan adalah orang yang melakukan kelompok orang atau lebih organisasi maupun keluarga. Sedangkan pemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang untuk bertujuan yang telah ditentukan. Untuk tujuan yang ditentukan sebelumnya. Pidato kepemimpinan adalah pidato dari seorang pemimpin di hadapan bawahannya. Biasanya berupa arahan untuk melakukan tugas pada organisasi tertentu. Yang berikut adalah pidato singkat. Ini yang terakhir. Pidato yang membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Yang disampaikan adalah hal-hal inti yang harus dilaksanakan. Oke, Bapak kira hanya ini beberapa pidato yang bisa Bapak sampaikan saat ini untuk anak-anakku. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, putar lagi ulang YouTube ini, channel ini. Putar lagi ulang, putar lagi ulang. Jangan lupa like, subscribe. Karena kalian akan mendapatkan video-video terbaru Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih untuk anak-anakku. Kita berjumpa pada pertemuan ketiga. Salam sehat.